Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat semua Semoga baik-baik saja Lancar check-in ya Oke kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya Tutorial untuk USB detektor Nah ini simple dan sangat bermanfaat ya Bisa digunakan untuk mencari-cari kanibalan mesin ya Ngecek mesin-mesin yang matot atau normal Gimana ya Jadi ini saya gunakan Sebuah trik ya Di sini ada Sebuah kabel dan USB detektor Nah ini kan Biasanya pakai kabel yang colokan ya Seperti ini Dicolok langsung ke handphonenya Jika Handphone itu ada Baterainya ya Seperti Xiaomi 4A ini kan sudah ada baterainya Jadi bisa di charge dan Bisa dicek dengan Arusnya bisa dicek dengan Deketor ini ya USB detektor Jadi kalau misalkan tidak ada baterainya Tetap dia Tidak ada muncul respon ya Tetap Arus ampere nya 0,0 Tidak ada tegangan Kalau tidak ada baterainya Kalau tidak ada baterainya Nah saya gunakan Trick Ya Simple Tidak menggunakan colokan Oke Ini triknya Pakai kabel Nah ini kan kabelnya sudah saya sediakan Nah lalu ini ada Apa Butuh juga Sebuah jepitan ya Untuk Model yang dijepit Yang kayak baterai-baterai yang Bisa lepasan Bisa lepasan seperti ini Kan bisa dijepit ya Begitu Nah Ini saya akan Coba Untuk Bisa enggak Untuk pakai Model kabel yang Dijepit seperti ini ya USB detektor USB detektor ini Oke Kita lanjut Untuk Prosesnya Kita tambahkan 5 solder dulu ya Bagian kabelnya Jadi nempel ya Seperti ini Nah ini sudah terpasang Ya oke Sudah terpasang ya Nah ini kan Sudah Seperti ini Kita coba Langsung ke USB detektor Apakah dia bisa Digunakan untuk Model Yang jepit seperti ini ya Kita Pakai Powerbank Oke Sudah Ini ada Pertama ada Yang 6600 Dari Nokia Ini Nokia 6600 Normal ya Kita coba Oke Kita tekan Tombol Power Oke Nyalah ya Jadi ternyata Bisa Digunakan ya Nah Dia nyala Langsung Lalu mati lagi Oke Tegangannya Di Angka 0,9 ya Nah kemudian Kita coba Untuk Yang Handphone Matot Ini mesin Dari Asus Handphone 4 ya Ini Handphone Matot Kita Cek Oke Harusnya 0,09 Tidak Ada Tidak Sampai 0,1 ya Ini Handphone Matot Ternyata Bisa Ya Oke Bisa Pake Kabel Jepit Seperti Ini Nah Untuk Android Yang Model Batai Tanam Juga Bisa Pake Yang Kayak Gini Seperti Ini Kabel Yang Ada Soket 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 Seperti Ini Soket 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 Dari Batre Tanam Ya Seperti Ini Oke Jadi gunakan Bisa Pake Kabel Aktifator Ya Aktifator Batre Tanam Yang Buat Tembak Batre Nanti Kan Saya Tidak Ada Aktifator Yang USB Ini Saya Gunakan Yang Saya Punya Cuma Yang PSU Model Yang Untuk PSU Karena Yang Kabel USB Aktifator Saya Belum Punya Saya Masih Menggunakan Masih Setia Menggunakan PSU Jadi Begitulah Oke Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Caranya Simple Ternyata Bisa Menggunakan Kabel Jepit Model Rakitan Jepit Seperti Ini Model Jepit Bisa Digunakan Di USB Detektor Jadi Multifungsi Alat Ini Bisa Gunakan Kabel Macem-macem Untuk Cek Tegangan Arus Di Setiap Handphone Di Semua Handphone Oke Sekian Dari Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Maaf Jika ada Salah kata Dan kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat